Dan beliau sekarang menyarankan untuk hasil di lahan 1 Sedikit-sedikit itu bisa kita manfaatkan Atau untuk melakukan perawatan di kebun lahan 2 Nah teman-teman juga sudah sekarang bisa melihat lahan 2 seperti ini kondisinya Joss woy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat youtube semuanya dimanapun kalian berada Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Walafiat, teman-teman sehat, sasehat dan semuanya sehat lor Jadi teman-teman ya pada pagi hari ini saya kembali berada di kebun info desa channel Tentunya ingin mengupdate kondisi terbaru Kopaya California yang ada di kebun info desa channel lor Jadi ini saya updatekan yang di lahan satunya Nanti juga akan saya updatekan di lahan 2 nya sudah seperti apa Jadi pasca kemarau kemarin yang sudah mau habis ya Hancur banyak yang mati Dan ini sisanya yang masih hidup Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai pulih ya Mulai normal Dan sudah berbuah kembali Nah ini di atasnya sudah ada buahnya teman-teman Jadi Setelah kemarau kemarin memang kita Habis-habisan lor ya Untuk perawatannya Pokoknya pupuk terus ini sagas Dengan semprot juga tentunya Dan Alhamdulillah sekarang bisa pulih Dan mudah-mudahan ya bisa Kembali normal dan bisa Berbuah lebat kembali lor Jadi ini Sudah berbagai macam cara yang saya aplikasikan ya Obat ya berbagai macam Obat yang saya aplikasikan Kalau untuk Pokoknya Banyak saran dari teman-teman yang sudah saya lakukan Teman-teman ya Ada yang bilang kasih MKP sudah Kasih Mutiara 1616 sudah Semua sudah saya lakukan Dan hasilnya juga Alhamdulillah ya Sekarang Tumbuh ya Luar biasa lor Ini yang Yang tersisa Tapi kalau yang sudah terlanjur mati Ya tetap mati lor Nah dan yang sudah terlanjur mati itu Sudah saya sulami ya Sudah saya ganti teman-teman Kemarin sempat saya belikan bibit itu Yang masuk untuk ditanamin itu Sudah sekitar 200 pohon Untuk mengganti yang mati Nah itu sepertinya di depan harus dicabut saja itu Oh yang cili-cili Biar saya main semprotnya Jadi ini sekarang disemprot menggunakan fungisida lor ya Tuh Alhamdulillah Yang kemarin kurus Sekarang sudah mulai lebat kembali Dan untuk Rasa Manis Dan tidaknya Sekarang ini sudah mulai manis Karena kemarin saya sikat menggunakan KCL CL plus Mutiara 1619 Saya aplikasikan Sehingga Untuk rasa juga perbedaannya cukup Cukup signifikan ya Kemarin Sewaktu Awal-awal sebelum kena kemarau Jarang ya Jarang saya kasih KCL Saya kasih tapi tidak banyak Itu rasanya juga Manis sih tapi kurang Kurang joss gitu ya Sekarang Alhamdulillah Setelah saya kasih rutin Rasanya luar biasa lor ya Manis Nih Buahnya juga lebat ya Jadi Sudah mulai berbunga Mudah-mudahan nanti bisa Panennya bisa melimpah lor Yang di bagian sini Yang kemarin tunas-tunasnya Apa tinggal tunasnya runcing di atas Teman-teman sudah bisa lihat sekarang Sudah subur kembali Dan sudah berbunga kembali Nih Tuh Teman-teman bisa melihat ya Yang kemarin habis daunnya Sekarang sudah muncul Masih juga Masih ada juga yang susah ya Seperti ini Ini karena memang Batangnya sudah Busuk ya Nah ini Nanti kita cabut saja lor Kalau saya lihat kondisinya ini kurang bagus Nanti kita cabut kita ganti saja Tuh teman-teman Alhamdulillah Buahnya Bunganya sudah Lebat semuanya Nah ini kemarin habis nih Makanya tinggal kecil disini Sekarang muncul Nah ini untuk Perawatannya ini Saya semprot menggunakan Gandasil D juga Gandasil B juga Pokoknya semua yang teman-teman Informasikan ke saya Saya coba aplikasikan Alhamdulillah lor Intinya Kita Belajar bertani Jadi Tetap menerima saran Tetap Sharing Kepada teman-teman Yang memang ahli di Copaya California Jadi yang hidup Yang masih tersisa Yang masih tersisa disini 129 pohon Sampai di batas gubuk 129 batang Padahal dulu ini 400an disini Eh Tidak sampai Nah ini lor ya Ini Hasil buahnya Setelah kita Aplikasikan KCL Agak Lumayan banyak Seperti ini Kita sekarang cek langsung Dalamnya seperti apa Ini Ini buah sisa Buah sisa yang Kemaruh Kemarin Dan buat teman-teman Sahabat info di saya channel Saya mohon maaf Mohon maaf Belum bisa Ngonten Di Nah Seperti ini teman-teman Warnanya Jos ya Tuh Manis sekali ini Kita coba buka yang ini juga Wuh Manis bos Wah Lihat teman-teman Tuh Ini oren sekali ini Hanya karena kamera Di kamera Jadi kelihatannya Seperti Pucat ya Tapi ini oren Aslinya lor Jos Rasanya manis Hanya untuk Perkembangan buahnya Sekarang ini Kecil ya Kecil-kecil Karena sisa Buah sisa Nah ini yang kita Sulamin ini Tuh Saya sepilkan juga Tanaman kangkungnya Mas Marsudi Juga lor Tuh lor Bunganya lor Siap dipanen Tadi juga habis Panen bayam Tapi orangnya sudah Pulang sekarang Nah ini yang kita Sulami ya Sudah Lumayan besar juga Tuh Untuk kangkungnya Ini Jos Jadi tetap Tidak berputus asa Walaupun habis diserang Kemaru tetap Gas semangat terus Jadi buahnya Sempat terputus ya Sekarang alhamdulillah Mulai berbunga lagi Dan mulai Segar lor ya Segar kembali lor Tuh Alhamdulillah lor ya Jadi ini sisa buahnya Terus terputus Sekarang mulai berbuah lagi Di atas Tentunya Saya juga masih butuh Saran dari teman-teman Yang ahli di Papaya California Untuk terus Memimpin saya Agar Bisa Maksimal lagi Hasilnya nanti lor Tuh Teman-teman Lihat Sudah berbunga semuanya Di atasnya Setelah terputus Jadi Kalau masalah kemarau Kita sudah Semaksimal mungkin Untuk Berusaha Agar tidak kekeringan Menyiram Jika kita lakukan Tiap hari Tapi ya Mode apa juga Kangkungnya Kangkungnya Mas Marsudi Teman-teman Bayamnya juga Sudah mulai Bisa dipanen Sekitar Satu minggu Atau dua minggu Lagi bisa dipanen Kalau kangkung Besok ya Tadi Orangnya habis panen Bayam juga Di sebelah sana Jadi teman-teman Yang Sering Lihat disini Teman-teman Bisa hafal Kondisinya Di sebelah sini Yang di depan saya Dulu seperti apa Dan sekarang ini Berbuah Lebat Mulai berbunga lebat Tuh Yang di depan sana Masih Alhamdulillah Jadi istilahnya Kalau orang sakit itu Istilahnya Baru mulai Sembuh Teman-teman Tuh Teman-teman Buahnya tuh Baru mulai Sembuh Dari sakit ini Wah Mudah-mudahan ya Tetap mohon doanya Sahabat Input Agar Bisa Kembali Pulih Normal Dan Joss lagi Dan ini Sudah Untuk panennya Informasi ya Untuk panennya Ini Sudah Kurang Jadi Jadi biasanya itu 5 hari sekali Sekarang itu Kadang sampai 8 hari Itu pun panennya Sudah hasilnya Tidak Banyak ya Paling dapat 100-200 kilo Saja Ya kita Orang tua kita Orang tua kita Oleh Saudara kita Asal Malaysia Yaitu Ibu Eva Ya Ibu Eva Jadi kalau teman-teman Lihat Ada Apa Bayu Setelah 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 putus Ada Satu Jengkal Yang putus Mulai Berbuah Lagi Sekarang kita Coba Di Lahan 2 Tadi sampai Mana Jadi Sekali lagi Yang modalin Saya itu Ibu Eva Asal Malaysia Bahkan Beliau Selalu Men-support Terus Bukan Cuman Dana Tapi juga Apa Spirit Membuat Spirit Selalu Memotivasi Terus Agar Terus Bersemangat Teman-teman Kalau Mau Tahu Orangnya Itu Biasa Kalau ada Saya upload Video itu Beliau Suka Komen Nah Itu Yang Memakai ID Sarifah Sahru Nah Itu Orangnya Ibu Eva Ibu Sarifah Sahru Itu Saya tidak Tahu Mungkin Nama Cucuknya Atau Nama Beliau Saya juga Kurang Tahu Jadi Selama Ini Kita Cuman Berhubungan Lewat WA Saja Lewat Media Sosial Kadang Lewat Youtube Lewat WA Itu Pun Tidak Selalu Sering Paling Saya Informasikan Informasikan Saja Kondisi Pepaya Kondisi Keuangan Juga Dan Beliau Sekarang Menyarankan Untuk Hasil Di Lahan Satu Sedikit Sedikit Itu Bisa Kita Manfaatkan Atau Untuk Melakukan Perawatan Di Kebun Lahan Dua Nah Teman Teman Juga Sudah Sekarang Bisa Bisa Melihat Lahan Dua Seperti Ini Kondisinya Jos Woy Tinggal Kita Lakukan Penyemprotan Penyemprotan Terus Jadi Yang Sering Saya Lakukan Sekarang Ini Menggunakan MKP Nah Saya Juga Belum Faham Apakah MKP Itu Bisa Kita Aplikasikan Bisa Bisa Kita Campur Dengan Gandasil B Tapi Kita Coba 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 Seperti Ini Sudah Berbunga Juga Dan Cukup Bagus Bagus Kalau Menurut Saya Karena Luar Biasa Dari Yang Kemarin Tidak Karu Karuan Sekarang Sudah Bisa Seperti Ini Bayangkan Seperti Ini Saja Ini Sudah Bunga Berbunga Teman Teman Pendek Sekali Pokoknya Mohon Doanya Teman Teman Semuanya Gardilan Dua Ini Bisa Lebih Bagus Insya Allah Kalau Ini Bisa Kembali Normal Bisa Panen Melimpah Insya Allah Nanti Modal Harus Kembali Itu Intinya Jadi Bu Sarifah Sahru Itu Saya Kadang Heran Teman Teman Orang Kok Baiknya Seperti Itu Kasih Modal Saya Terus Juga Tidak 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 Panik Ketika Ada Apa Itu Pemunya Pepayanya Rusak Atau Hambatan Hambatan Lainnya Beliau Selalu Support Tidak Usah Panik Semangat Saja Semua Sudah Ada Yang Atur Sampai Sekarang Orangnya Belum Menikmati Hasilnya Ini Loh Itu Hari Sempat Ada Berapa Juta Saya Bilang Bu Ada Segini Bagaimana Apakah Saya Kirim Bagi Hasilnya Bagaimana Orangnya Bilang Jangan Sudah Repot Pokoknya Tetap Kita Doakan Bu Sarifah Sehat Selalu Makanya Saya Tambah Semangat Terus Untuk Agar Bisa Lebih Bagus Sudah Dipercaya Orang Jadi Harus Tambah Semangat Intinya Kita Berusaha Masalah Berhasil Atau Tidak Kita Serahkan Sama Allah Kita Sudah Berusaha Maksimal Yang Jelas Kalau Sampai Saat Ini Untuk Perkembangannya Ini Saya Rasa Sudah Cukup Lumayan Setelah Kita Diserang Kemaro Seandainya Dulu Tidak Diserang Kemaro Mungkin Sudah Lumayan Juga Hasilnya Jadi Sekarang Kalau Panen Sedikit Itu Ya Paling Dapat 1 juta Dapat 500 ribu Ya Kita Masukkan Di Perawatan Kembali Contoh 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 Hasilnya Kuning Orang Joss Oke Teman Teman Itu Tadi Update Kondisi Copaya California Di Lahan Satu Dan Lahan Dua Alhamdulillah Sampai Detik Ini Saya Merasa Cukup Lumayan Cara Cara Yang Kita Lakukan Untuk Memulihkan Kondisi Yang Sudah Hancur Kondisi Yang Sudah Berantakan Kemarin Sekarang Sudah Mulai Membahkan Hasil Tetap Support Tetap Doakan Teman Yang Mohon Doanya Dan Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Juga Belum Bisa Ngonten Di Kebun Warga Saya Tapi Insya Allah Nanti Kalau Tidak Ada Halangan Saya Akan Coba Ngonten Lagi Sekalian Dengan Bagi Bagi Bibit Buat Warga Saya Karena Ada Pengadaan Di Tana Desa Bagi Bagi Bibit Gangkung Makanya Nanti Saya Ngonten Sekalian Saya Bagi Di Lokasi Oke Teman Teman Jangan Lupa Like Comment Subscribe Jangan Lupa Support Jangan Lupa Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh